Ya, good morning Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal bahasa Inggris yang ditryoutkan pada tryout ke-6 kemarin Nah, disini kita langsung mulai saja karena pada UTBK sejatinya yang diujikan adalah soal reading jadi kita langsung ke soal-soal saja Oke, untuk soal 13-16 ini menggunakan tiga paragraf ini Oke Yang pertama, paragraf pertama itu ada di paling atas kiri ini paragraf pertama dan yang kedua ada di tengah dan terakhir paragraf tiga Oke Nah, untuk reading kita langsung ke pertanyaan untuk mengefektifkan waktu Nah, nanti kalian juga saat mengerjakan upayakan untuk langsung membaca soal terlebih dahulu Nah, soal nomor 13 Nah, disini kita cari tahu apa yang ditanyakan Soal nomor 13 According to the passage The word sinantropi Nah, jadi kita diminta untuk mencari kata sinantropi Nah, kata sinantropi itu terletak di paragraf ke-3 Eh, kedua ya Kedua Nah, disini saya tampilkan paragraf 1 juga Karena ternyata kata sinantropi berkaitan antara paragraf 1 dan paragraf 2 Kita lihat Ini paragraf 1 dan ini paragraf 2 Di paragraf 1 tidak terdapat kata sinantropi Tapi paragraf 2 mengandung kata sinantropi Cuma definisi sinantropi tidak dijelaskan di paragraf ke-2 Cuma fall into neither category Nah, disini di paragraf pertama Di kalimat terakhir Itu dijelaskan apa itu paragraf Apa itu sinantropi Jadi, kalau kita baca di paragraf pertama Jadi, untuk beberapa tahun lamanya Peneliti mengkategorikan simbiosis itu menjadi Beberapa kategori yaitu mutualisme, parasitis, dan komensialisme Nah, kemudian kalimat selanjutnya Recent studies Penelitian baru-baru ini Oke Menyebutkan bahwa Ada satu Kategori lagi To describe Those creatures that seem able to set Within human societies Benefiting from certain human behaviors While nonetheless Remaining wild Nah, ini adalah Pengertian dari Sinantropi Sudah di Kasih indikasi di paragraf ke-2 Fall into neither category Tidak masuk Kategori ini Kategori manapun katanya ya Kategori mutualisme Tidak Parasitisme Tidak Dan komensialisme Juga tidak Tapi dia masuk kategori sendiri Yaitu sinantropik Yaitu sinantropik Yang diartikan sebagai ini Jadi, sinantropik itu Hewan yang hidup dekat dengan manusia Tapi dia Dia mendapatkan manfaat dari manusia Tapi masih Bersifat Bersifat Liar Nah, dari sini kita cocokkan Apa itu yang dimaksud dengan sinantropi Untuk pilihan A Mutually beneficial Mutually beneficial Itu ada di paragraf 1 Yaitu mutualistic Gitu ya Nah, ini sudah Beda hubungan kan Karena disebutkan di sini Sinantropi Itu Tidak Fall into neither category Tidak masuk Kategori manapun Jadi, dia sendiri kategorinya Jadi, yang A salah Yang B Accuring Accuring Less commonly Than duoparatisism And komensialism Nah, di sini katanya Lebih Sedikit munculnya Ketimbang parasit Dan komensialism Nah, di sini Tidak dijelaskan ya Di sini juga Tidak usah dipilih Yang C A popular and well-funded branch Of urban zoology Ini tidak ada juga Bahkan di paragraf 3 itu Sinantropi itu Tidak populer Kebalikannya malahan ya Yang D One type of symbiosis That occurs Between human And animals Ini masih masuk ya Seperti dijelaskan di sini Akhir kalimat dari paragraf Pertama Yang terakhir Yang I The entities Of the more common Category of domestication More common Sedangkan ini Tidak common Baru Jadi ini Salah Jadi, pilihan yang paling cocok Untuk nomor 13 Yaitu Yang D Oke Kita lanjutkan Nomor 14 Nah, di nomor 14 Pertanyaan ini Meminta jawaban terkait The author of the passage Refers to the Kasuari Nah, jadi katanya Si penulis Menyebutkan kasuari Ada di mana Kata kasuari Ada di paragraf Kedua Gitu ya Oh, paragraf 3 ya Ya, paragraf 3 ini Maaf ya Ini paragraf 3 Oke Nah, di paragraf 3 Spesies Blah, blah, blah Kata kasuari Ada di sini Kasuari Atau koala Nah, kenapa si penulis ini Memunculkan kata kasuari Kita cek Kalimat lengkapnya Nih Urban Wildlife Such as rats and pigeons May not draw The admiring looks That Kasuari Or koala do But most people Living in metropolitan areas Will interact With the former On a regular basis While never seeing The latter Outside Of a zoo Gitu ya Jadi katanya Gak kaya Tikus sama Burung darah Atau burung merpati Mereka Mereka tanpa Dilihat di kebun Binatang pun Ketemu Ketemu Sama orang-orang Metropolitan Gitu ya Sedangkan Kasuari Sama koala Itu Karena dia punya Penampilan yang bagus Keliatan yang bagus Dan dia tinggalnya di Zoo Dirawat di zoo Walaupun mereka Sama-sama Binatang liar Misalnya Jadi untuk Nomor 14 Kita cek Cross check lagi Nah ini Yang A Contrast its Exoticism With the more familiar Figures of Rats and Pigeons Ini ya Jadi katanya Membandingkan Antara Tikus Dan merpati Terhadap Kasuari Gitu ya Nah ini Kira-kira Gimana Cocok ya Dengan kalimat Yang ini Dia membandingkan Yang B Refuse the claim That exotic animals Cannot also have A symbiotic Relationship With human Ini gak Gak ada hubungannya ya Ini menyangkal Bahwa Gak Exotic animals Cannot also have Symbiotic Gak ada Symbiosisnya katanya Ini gak ya Gak dijelaskan Disini Jadi patokannya Kita ini Yang sudah Warna kuning Ini Draw parallel Between the Plights of Exotic animals In other countries With those In the United States Apakah Menyebutkan Negara-negara lain Gak ada ya Disini Disini Cuman Masyarakat Kota Aja Jadi Ini udah Berlebihan Gak usah Dipilih Underscore The need To support Funding To protect Animals Whether they Be profilic Or not Gak ada ya Gak Demonstrate One example Demonstrate One example Of an animal That is Both urbanized And yet Still endangered Ya ini Tentang Kaswari Sendiri Tapi Padahal Di Paragraf ini Ini Yang sudah Warna kuning Ini Menjelaskan Tentang Reds Pigeons Dibandingkan Dengan Kaswari Dan Koala Gitu ya Jadi ini Kurang Cocok Sehingga Jawaban Yang paling Cocok Itu yang A Oke Kita lanjutkan Ke nomor 15 Kita baca dulu Pertanyaannya Apa 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 Yang ditanyakan Harus kita cari Tahu According to the passage All of the following studies Would traditionally Be likely to receive Funding Exact Katanya Pilihan Pilihan-pilihan Di bawah Ini Akan Mendapatkan Bantuan Dana Kalau penelitian Begitu ya Nah Disini ada A sampai E Jenis-jenis Penelitian Kira-kira Mana yang Bisa Didanai Mendapatkan Sponsor Dana Nah Ini Di teks Sudah dijelaskan Di paragraf Terakhir Ada bagiannya Katanya Begini In order to More fully Comprehend This phenomenon Commonly referred to As Sinentropy A new breed Of scientist Has developed Traditionally The fields Considered Most prestigious And thus Most likely To draw Financial support Have been Centering On exotic Nah Yang termasuk Prestisius Dan bisa Menarik Pendanaan Gitu ya Mendapatkan Bantuan Dana Penelitian Penelitian Tentang Hewan Biasanya Yang Exotic Seperti Kasuari Tadi Atau Koala Endangered Ini Mau punah Gitu ya Actively Actively Used as Labor Misalnya Hewan-hewan Yang digunakan Untuk Bekerja Misalnya Sapi Untuk Membajak Atau Companionship Hewan-hewan Yang digunakan Biasanya Untuk Kawan Kawan Hidup Misalnya Kucing Anjing Atau Sumber Makanan Misalnya Ayam Ayam Ternak Begitu ya Nah Itulah Ciri-ciri Penelitian Terkait Hewan Yang bisa Mendapatkan Bantuan Dana Nah Dari A Sampai E Kira-kira Mana yang Kurang diminati Untuk Diberikan Dana Coba Contoh Yang A An Experiment Design To Monitor Milk Nah Ini kan Berkaitan Dengan Food Stock Ini yang A Jadi Sedangkan yang ditanyakan Yang Exept Yang kecuali Tidak Mendapatkan Berarti Ini mendapatkan Berarti Tidak Usah Dipilih Yang B Survey Of the Population Of Iis Rare Type Rare Type Rare Type Itu Maksudnya Yang Jarang Yang jarang Sedangkan Disini Ada Endangered Mok Punah Berarti Gak usah Dipilih Karena yang Ditanyakan Itu yang Tidak Mendapatkan Pendanaan Yang C A Research Group Dedicated to Mapping The Location Of Raccoon Habitats Against Arrays Of High Human Population Density Ini Hewan Hewan Yang Gak Gak Masuk Kategori Ini Shiregun Tapi Diteliti Berarti Dia gak Masuk Gak Dapat Pendanaan Yang D A joint venture Between Animal Shelter And Correctional Facility Designed To Measure The Effect Of Animal Companionship Companionship Ini Ada Untuk Yang D Disini Ini Berarti Yang D Gak Usah Dipilih Yang E Tagging And Dengert Ini Udah Jelas And Dengert California Condors Ini Ada Disini Oke Jadi Ini Gak Usah Dipilih Sehingga Jawaban Yang Paling Cocok Itu Yang C Gitu Ya Lanjut Nomor 16 Nah Di Nomor 16 Ini Semacam Membuat Prediction Gitu Ya The Author Of The Passage Would Be Most Likely To Agree With Which Of The Following Statement Kira Kira Si Penulis Bakalan Sepakat Atau Tidak Dengan Pernyataan Yang Tersedia Di Pilihan A B C Hingga E Gitu Ya Coba Kita Lihat Dari E It It is More Important To Study The Animal Spaces That Share Our Immediate Territory Than It Is To Study That We Are Likely To See Only Inside Of Zeus Nah Kalau Ini Dibaca Baca Sepertinya Ini Malah Berlawanan Dengan Yang Paragraf Tiga Ya Jadi Ini Gak Usah Dipilih Itu Yang D The Governments Of The World Have A Responsibility To Support Scientific Studies Of The Plants And Animals Found Within That Governments Areas Of Dominion Apakah Disebutkan Tadi Pemerintah Pemerintah Itu Bertanggung Jawab Gak Ya Ini Juga Masuk Paragraf Tiga Nih If Scientists Were Willing To Dedicate Their Time To Less Glamorous Pursuits Humans Would Be Better To Exist With The Many Other Living Organisms Found On The Planet Nah Ini Living Organisms Found On The Planet Ini Sangat Luas Sekali Gak Spesifik Sedangkan Pembahasannya Tadi Sinantropi Yang B Pigeons Like rats May live Within Human Society But They Have Never Become Fully Incorporated Into The Ecosystem Of The City Remaining Instead Perpetual Outsiders Padahal Katanya Corporated Dimana Di Paragraf Satu Dijelasin Kalau Pigeons Dan Tikus Itu Tikus Dengan Burung Merpati Itu Mendapatkan Manfaat Dari Adanya Manusia Jadi Ini Gak Usah Dipilih Yang A The Fact That An Animal Doesn't Appeal To Our Aesthetic Sensibilities Or To Our Sense Of Responsibility Doesn't Indicate That The Animal Is Not Worthy Of A Legitimate Scholarship Nah Karena Sudah Ada Penelitian Makanya Hewan-hewan Yang Kita Anggap Sepele Di Kehidupan Kita Sehari-hari Ternyata Mengandung Makna Bagi Penelitian Nah Itu ya Jadi Jawabannya Yang Paling Cocok Itu Yang A Sehingga Kita Pilih A Nah Demikian Nomor 13 Sampai 16 Kita Lanjutkan Nomor 17 Sampai 20 Ini Nomor 17 Sampai 20 Terdiri Dari Dua Dua Paragraf Ini Paragraf Satu Dan Paragraf Dua Lanjut Ke Pertanyaan E Nah Di Nomor 17 Ini Ini yang ditanyakan Adalah Demain Purpose Of The Passage Is To Nah Kalau kita Sudah Menemukan Pertanyaan Demain Purpose Artinya Dia Menanyakan General Information Ini Hampir Sama Seperti Menanyakan Ide Pokok Nah Kita Harus Tahu Isi Keseluruhan Teks Untuk Tahu Tujuan Teks Teks Itu Apa Gitu Kita Cek Ke Paragraf Ke Teks Ini Dia Teks Oke Katanya Di Tahun 80 Michael Porter Release The Seminal Book Competitive Strategy Techniques For Analyzing Industries And Competitors Nah Si Michael Porter Ini Menerbitkan Buku Di Tahun 80 Judulnya Ini Which Shared His Work On Techniques That Business Can Use To Achieve And Maintain Dominance In Their Respective Markets Nah Gimana Caranya Bisnis Itu Bisa Menguasai Pasar Gitu Ya Nah Oke Nah Tekniknya Apa Yaitu Dia Memiliki Dua Strategi Strategic Scope And Strategic Strength Ya Kemudian Di Paragraf Keduanya In Concluding Summary Of His Research Porter Points Out That Surprisingly Katanya Dengan Mengejutkannya Companies With Both High And Low Market Share Jadi Gak Cuman Ini Aja Perusahaan Yang Menguasai Pasar Aja Tapi Perusahaan Yang Tidak Menguasai Pasar Pun Mendapatkan Untung Yang Banyak Profit Tepat Gitu Ya Oke Ini Jadi Intinya Begitu Ya Terkait Dengan Strategi Untuk Menguasai Pasar Ya Dimana Strateginya Ada Dua Yang Ini Sama Yang Ini Terus Yang Hasil Yang Paling Mengejutkan Adalah Tidak Hanya Perusahaan Yang Menguasai Pasar Secara Besar Aja Yang Mendapatkan Untung Tapi Perusahaan Yang Tidak Menguasai Pasar Pun Bisa Mendapatkan Untung Gitu Ya Oke Jadi Lanjut Ke Soal Lagi Oke Nomor 17 Kita Lihat Opsi A Over Evidence Of A Recently Emergent Trend In Business Modeling Bisnis Modeling Kak Bukan Ya Lebih Ke Strategi Review That Utilization Of Cost Leadership Based Indicator Of Profitability For A Company Cost Leadership Ini Cuma Salah Satu Strategi Padahal Ada Dua Jadi Ini Nggak Mencakup Dua Duanya Describe A Business Study And Discuss One Of Its Unexpected Findings Katanya Menjelaskan Tentang Penelitian Ilmu Bisnis Dengan Atau Penelitian Bisnis Dengan Unexpected Finding Temuan Yang Tidak Diduga Duga Ini Ditandai Dengan Kata Surprisingly Tadi Jadi Ini Bisa Masuk Show How Following Portage Strategies Can Create Increased Market Share For Companies Nah Ini Yang Following Yang Mana Karena Tadi Kan Ada Temuannya Kan Unexpected Atau Surprising Itu Ya Nah Ini Masih Tanda Katanya Jadi Yang Mana Yang Di Ikutin Disprove The Traditional Belief That One Must Increase Market Share To Be Profitable Increase Market Share Padahal Tadi Temuan Yang Surprisingly Bilang Yang Low Market Share Pun Dapat Profit Jadi Ini Tidak Jadi Kemungkinan Yang Paling Betul Itu Adalah Yang C Oke Lanjut Pertanyaan Ke 18 Nah Pertanyaan Ke 18 Kita Lihat Apa Yang Ditanyakan Disitu Which Of The Following May Be Invert Based Upon Upon The Discussion Of Market Share In The Passage Nah Tentang Market Share Nah Terkait Market Share Ini Lebih Cocok Kita Lihat Di Paragraph Kedua Oke Kenapa Di Paragraph Kedua Karena Tadi Ada Temuan Yang Surprising Ya Itu Katanya Market Share Yang Sedikit Pun Itu Bisa Dapat Untung Sedangkan Sedangkan Companies In The Middle Range Malah Gak Dapat Banyak Untung Gitu Ya Oke Jadi Kita Cocokkan Dengan Pilihan Jawaban Yang A There Is Not Necessarily A Direct Relationship Between Market Share And Profitability Katanya Gak Ada Hubungannya Padahal Disini Ada Hubungan Gak Gak Ada Ya Mau Tinggi Mau Rendah Itu Gak Ada Hubungannya Oke Berarti Nomor 18 Yang A Itu Termasuk Betul No Company In The Middle Range Of Market Share Is Profitable No Company Tidak Ada Perusahaan Benarkah Tidak Tidak punya generic strategy Dia kalau di middle Tidak punya generic strategy Maka dia tidak Profitable Berarti kalau dia punya Skope strategy Berarti dia Bisa profit Companies with higher market share Are the most profitable companies Yang lebih tinggi Itu ada yang Lebih untung Padahal disini enggak ya High sama low sama untungnya No company that is not profitable Is not company in either The high or low range of Jadi katanya Tidak ada perusahaan yang Tidak untung Tidak berada Di High or low range Padahal Yang middle juga masih Kemungkinan untung Ini salah If a company Pursues a strategy Or cost leadership Then it will gain high market share Apakah begitu? Tidak juga ya Kenapa? Karena ini Ini The companies with low market share Have taken advantage of market Segmentation Tanpa dia Leadership Strategy Tanpa Tanpa mengeluarkan biaya Biaya leadership Dia Bisa Untung juga kok Yang Perusahaan kecil Jadi Jawabannya yang paling Tepat itu yang A Lanjut Nomor 19 Nah ini lumayan panjang nih Tapi kita lihat Apa dulu yang ditanyakan Disini According to the passage What is the distinction Between The variable Or Variables Of strategic Strength And strategic scope Nah ini ada di paragraf Pertama ya Kita cek di paragraf pertama Katanya Jadi kan kita Yang ditanyakan oleh soal itu Adalah The distinction Bedanya Perbedaannya itu apa Antara Strategic Dengan Eh Scope dengan Strength Kita lihat disini Ini ada di bagian Tengah Strategic itu Seperti apa Katanya Scope itu Demand side Variable That illustrate The size And make up Of the desired Market Jadi ini Scope itu Lebih ke Market Share Sedangkan Strategic strength Is Deemed as Supply high Side Factor as It addresses The competency Of the company Itself Jadi kemampuan Si perusahaannya Itu sendiri To help others Gitu ya Jadi Mari kita lihat Nomor 19 Yang A Strategic strength Is A demand Side variable Sedangkan yang Demand Tadi Demand Mana tadi Ini adalah Masuk scope ya Berarti ini Salah nih Bukan demand Tapi Bukan strength Tapi scope Yang B Strategic strength Is a supply Side variable That focus upon The aspects Of the companies Themselves Nah ini ya Perusahaan itu Sendiri Dan itu sendiri That meet demand While strategic scope Is a demand Side variable Demand Side variable That addresses The make up Of the consumer Market share Ini ya Ini masuk Betul Strategic strength Is a more Important variable For companies To consider Than Strategic scope Apakah disebutkan Di sini Mana yang lebih penting Enggak ya Di sini Enggak disebutkan Mana yang lebih penting Di antara keduanya Jadi gak usah Dipilih Strategic scope Is a more Important variable Nah ini juga Membandingkan Gitu ya Lebih penting Padahal di sini Enggak menunjukkan Mana yang lebih Penting Yang E Since it is A supply side Variable Strategic strength Ini helps To define The terms Under which Differentiation Cost leadership And market segmentation Sedangkan Market segmentation Atau market share Itu Lebih punya Si scope Bukan strength Jadi ini salah lagi Jadi pilihan yang paling Cocok Yaitu yang B Beralih ke nomor terakhir Which of the following Would most undermine Porter's Point in the second paragraph About companies with low market share Kita cek di paragraf kedua Karena dia sudah bilang Second paragraph Undermine Portus point Jadi pendapatnya Si portus itu Yang mana Kita cek langsung Di paragraf kedua Oke Ini katanya In concluding Katanya Companies with both High And low market share Are both Profitable Terus High market share Itu karena dia Mengeluarkan biaya Strateginya Cost leadership Sedangkan Low market Bisa dapat untung Karena Mengambil market Segmentation Sedangkan Middle range Itu Dia memiliki Terutama yang Lack of generic Strategy And therefore Are not as profitable Sehingga mereka Nggak Mendapatkan banyak Untung Sehingga yang 20 Nomor 20 Kita cek langsung Ke opsi jawaban Many Many Such companies Also Utilize Cost leadership Within their Small but Financially Rewarding Niche Apakah Dijelaskan Perusahaan Perusahaan Yang Small Yang Kecil Punya Strategy Leadership Padahal Tidak Mereka Lebih ke Market Segmentation Nih Nih Salah Few Such Companies Fail To Take Advantage Of Market Segmentation Few Apakah Disebutkan Few Low Market Companies Nggak 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 Disebuti All Such Companies Employ Generate Strategies At Least As Well As Those With Higher Market Share Semua Yang Menggunakan Generate Strategies At Least As Those With Higher Market Share Nggak Ada Disebutkan Disini Oke Generate Itu Higher Market Share Doang Nggak Many Such Companies Formerly Had Larger Market Share And Have Lost It Due To Failure To Adapt To Changes In Demand Side Variable Padahal Padahal Disini Nggak Disebutkan Demand Sidenya Itu Gimana Ya Nggak Ada Ini Disebutkan Disini Portus Research Excluded The Majority Of Such Companies Since Data On Their Profile Profit Ability Was Unavailable Katanya Research Cinema Tidak Memasukkan Perusahaan Perusahaan Tentang Low Market C Karena Data Tentang Keuntungannya Tidak Tersedia Disini Ya Ya Nggak Tersedia Datanya Jadi Ini Betul Sehingga Jawaban Nomor 20 Itu E Oke Demikian Tadi Pembahasan Nomor 13 Sampai 20 Semoga Dapat Dipahami Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan